mengenai penculikan anak di PGC ini sudah kami hadirkan arah sumber terkait yang pertama ada Erlinda, sekretaris KPI selamat pagi Mbak Erlinda pagi dan juga di sebelahnya sudah ada Pak Erlangga Mas Yana selaku kriminolog selamat pagi Pak Erlangga selamat pagi, selamat pagi nah kalau misalnya kita mencermati kasus ini ini kan terjadi hari Sabtu gitu ya terus CCTV juga sudah bisa kita lihat sudah bisa kita akses bagaimana, apa tanggapan Anda mengenai hal ini? ada beberapa hal ya satu hal memang berarti ada kelalaian dari pihak orang tua disini sehingga sang anak terlepas dari kontrol yang ada itu semua kan tanggung jawab dari orang tua walaupun memang sang anak sudah terbiasa di tempat yang sekas seharian ya namun sekali lagi kita tidak tahu apa yang terjadi ataupun misalnya itu terjadi akibat dari misalnya tadi banyak pilihan-pilihan tapi jangan kita tutup akses pilihan ini dalam arti kata bisa jadi akibat anak ini diambil entah itu murni memang penculikan atau memang ada pihak keluarga yang memang menginginkan anak ini tinggal bersama mereka atau seperti apa nanti bisa dilihat dari sisi kriminolognya tapi kami katakan dari Komisi Perlindungan Indonesia lebih besar disini adalah satu kelalaian dari pihak orang tua dalam arti kata kita lihat dari usianya anak ini kan memang harus nah yang paling utama mungkin disini ini kalau bisa kita berikan adalah bagaimana sang anak kita berikan self defense dalam arti kata jika kamu diajak entah itu dari om, tante, atau apalagi orang yang tidak dikenal jangan pernah ikut seperti itu baik Mbak Erlinda mohon maaf saya potong sebentar karena mungkin ada kabar bagus sekarang karena kami sudah terhubung dengan ibu dari anak yang hilang dengan Ibu Ernawati selamat pagi Ibu Ernawati iya pagi iya, betulkah Ibu Ernawati bahwa anak Anda sudah ditemukan? iya, sudah ada di pangkuasa saya lagi sekarang diantrin sama Bapak Saksi nama siapa Pak? oh bagus namanya Tahirin, Bapak Tahirin diantrin ketemuan di Bekasi Barat oke, baik bisa diceritakan bagaimana ceritanya bisa ketemu dan apa yang terjadi pada anak Anda selama itu hilang Ibu Ernawati dia masih pakai baju yang sama kata Bapak Tahirinnya dia suruh suruh nganterin anak ini ke PGC sama orang itu tapi si Bapaknya dia gak gak melihat orang itu masih sama-sama soalnya tadi masih gelap kata ini jadi anak Anda dikembalikan baru tadi pagi? iya, ini dari taksi Bluebird bagaimana kondisi anak Ibu? Alhamdulillah sehat dia pulang tapi langsung minta susu dia kan gak bisa jauh dari susu dia langsung minta susu dia pengen istirahat, tidur bagaimana kondisi emosi dari anak Ibu-Ibu? Alhamdulillah gak kenapa-napa normal kayak seperti biasa tapi kayaknya dia masih trauma seperti apa traumanya? seperti apa Ibu? masih ceria masih ceria masih ceria masih bisa untuk ngomong ngobrol sama sukunya cerita apa Ibu Ermawati Sintia kepada Ibu? belum belum cerita apa-apa iya kelihatannya sih dia masih trauma cuma dia minta susu aja saya juga gak berani tanya-tanya dulu biar dia tenang dulu nah Ibu apa yang akan dilakukan Ibu setelah ini Ibu? halo Ibu Ermawati iya ya apa yang Ibu akan lakukan setelah ini? halo Ibu Ermawati masih tersambung apa yang akan Ibu lakukan setelah ini Ibu? yang saya lakukan sekarang biar dia tenang dulu bikin dia tenang dulu oke Ibu kalau misalnya boleh bertanya mengenai pembelajaran begitu Ibu anak Ibu kan sempat hilang ya di tanggal 18 Juli nah kira-kira ke depannya untuk menghindari hal ini kembali terjadi apa Ibu Ermawati? saya gak bakalan melepas dia sendiri walaupun cuma main sebentar walaupun sebentar walaupun dia mau main sebentar saya gak bakalan kasih ini pelajarannya sangat berharga buat saya oke baik Ibu baik terima kasih Ibu Ermawati dan selamat anaknya sudah kembali bertemu lagi iya terima kasih ya terima kasih semoga media semuanya yang sudah siari terima kasih juga kepada polda, polres, polsek atas bantuannya oke baik baik terima kasih Ibu Ermawati semoga semoga Sintia memang nanti dalam keadaan sehat ya kalau misalnya sudah dilakukan pengecekan dokter dan sebagainya begitu untuk memastikan bahwa memang secara psikologis dan juga secara fisik masih sehat begitu terima kasih Ibu Ermawati oke baik well sudah ketemu anaknya mungkin kalau misalnya sekarang kita bisa rubah pembahasannya sedikit berarti pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari sini kalau misalnya kita mau melihat apa dari segi kasusnya itu apa yang perlu kita cermati dari kasus ini Pak Erlangga ya ada empat hal yang harus kita cermati yang pertama faktor anak lalu kemudian faktor orang tua lalu yang kemudian faktor pelaku yang harus kita cermati dan juga faktor lingkungan ya faktor anak memang harus dibukali seperti yang Ibu Erlinda katakan tadi memang harus diberikan pemahaman pengertian, kewaspadaan ya tapi tentu harus dengan cara-cara yang sesuai dengan kapasitas anak ya misalnya tidak mudah bergaul dengan orang tidak mudah menerima orang lalu kemudian dikasih apa saja juga jangan mudah kemudian diajak ke sana kemari oleh orang yang tidak dikenal itu juga jangan mudah seperti itu ya lalu kemudian faktor orang tua orang tua memang harus waspada waspada dan dia harus kalau misalnya anak yang masih sangat apa namanya sangat riskan semacam itu sebaiknya dididikkan memang memang di tempat-tempat ini tempat-tempat publik semacam itu perlu ada tempat pendidikan anak ya terutama untuk para pedagang atau untuk masyarakat yang memang membutuhkan bantuan itu harus ada tempat penitipan anak jadi jangan hanya misalnya di mal-mal jangan hanya ada tempat menyusui saja tapi juga tempat penitipan anak yang disitu ada psikolognya disitu juga mungkin ada pekerja sosialnya disitu juga mungkin ada layaknya sebagai guru dan lain sebagainya itu yang harus dicermati ke depan menurut saya memang mal-mal itu harus difasilitasi juga dengan kebutuhan-kebutuhan itu lalu juga faktor pelaku pelaku juga tidak serta-merta kita blame, kita salahkan ya kan ada pelaku yang memang profesional pelaku profesional dia tidak apa, tidak mempedulikan bagaimana perasaan orang tua, anak perasaan anak yang penting mereka mendapatkan keuntungan ya ini biasanya mungkin kalau untuk kasus Cynthia itu pelakunya mungkin ya dia karena lebih ke arah mungkin personal misalnya dulu ada kasus orang pengen memiliki anak menculik atau mencuri bayi dari tempat bersalin lalu kemudian dia mencuri karena memang punya keinginan punya anak itu memang tidak profesional tapi yang profesional menjadikan anak di dalam trading jadi apa perjual belian anak lalu kemudian mereka dieksploitasi untuk apa untuk dipelihara diadopsi lalu kemudian dipekerjakan ya lalu ada juga untuk dijadikan apa diambil alat tubuhnya untuk transplantasi ya itu memang itu sangat sangat profesional lebih kepada ekonomi orientasi ya tapi karena ada juga kasus-kasus penculikan bayi karena memang ini biasanya bukan penculikan tetapi karena hubungan di dalam keluarga atau orang tua itu terjadi dinamika yang yang begitu luar biasa konfliknya misalnya antara ayah dengan 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 ibu ya terjadi perselisihan sudah sudah pisah saling rebutan lalu saling masing-masing mengklaim bahwa anaknya diculikan gitu ya nah itu biasanya ada semacamnya ada juga karena faktor misalnya hubungan-hubungan sosial yang pernah terjadi sebelumnya tidak berjalan dengan baik antara majikan sama anak buah lalu kemudian anak buah menculik ya anak majikan ya karena memang dendam juga karena pengen juga ada bayaran-bayaran tertentu yang tidak belum tercukupi waktu itu ya itu juga ada kasus-kasus semacamnya jadi secara umum bahwa kasus penculikan anak ini lebih banyak karena faktor orang tua yang paling itu orang tua yang pertama bahwa orang tua juga mungkin lalai tapi ya kita kita empati ya kita apresiat terhadap ibu tadi bagaimanapun ini adalah menjadi sebuah pelajaran ya ke depan yang harus di diperhatikan ya diwaspadai bahwa ancaman kejahatan itu bisa terjadi kepada siapa saja termasuk kepada anak kita oke kalau Mbak Erlinda kalau boleh tadi menarik apa yang dikatakan oleh Pak Erlangga fasilitas publik apakah sebenarnya fasilitas publik di Indonesia atau di Jakarta sudah cukup ramah anak sudah cukup oke untuk anak-anak masih sangat jauh jauh sekali standarnya memang seperti apa sih Mbak Erlinda standarnya paling tidak disitu ada tempat bermain untuk anak yang memang aman aman nyaman disitu dan yang kedua tempat untuk anak-anak bisa menyalurkan minat bakatnya tempat bermain tapi kalau di PGC itu ada Mbak iya tapi tempat bermain disitu kan tidak hanya jadi bisa mewakili semua usia tidak hanya untuk usia 5 tahun ke bawah tapi kan anak-anak yang usia di atas 10 tahun pun juga karena sebaiknya ada seperti itu dan tadi seperti Bapak bilang Pak Erlangga mengatakan ada day care tempat penitipan anak makin tempat penitipan anak mungkin lebih untuk kepada Balita maupun Batita mungkin seperti itu tapi kalau kalau misalnya kita boleh melihat dari tempat-tempat yang sudah ada di luar sana gitu kan kita juga bisa mengadop bahwa disitu ada tempat-tempat hiburan apa ya tempat untuk bermain anak itu disitu tidak hanya pure mind tapi anak-anak disitu tadi ada psikolog ada dokter jadi kira-kira anak ini minatnya nanti kemana ya talentnya kemana nih kayak gitu terus kan anak-anak itu kan mau ke dokter kadang susah tapi pada saat dia di tempat bermain disitu ada dokter dokter sambil dengan ramahnya dengan tidak terlihat dengan dokter jadi anak juga oh iya saya mau untuk dilihat dan sebagainya kombinasi yang semacam itu sebaiknya jadi terobosan baru untuk untuk kita di Indonesia mengapa Indonesia ini malnya sekarang sudah menjamur dimana-mana tapi yang mal yang ramah anak itu sangat jarang jangankan untuk sebetulnya mahal gak sih Mbak Erlinda misalnya misalnya pun apa ya karena kalau misalnya kita bicara mengenai daycare kan sebenarnya daycare sudah ada tapi kan itu hanya khusus untuk orang-orang yang mampu membayar nah disitulah pentingnya peran pemerintah hadir peran pemerintah hadir oleh karena itu kita berharap pembangunan nasional kita itu juga bisa mengadop untuk anak dalam arti kata oke kita membangun mal kita membangun fasilitas negara yang lainnya itu juga ada kepentingan untuk anak mengapa? karena pada dasarnya kita kan sudah tahu pada saat anak golden age nah disitu kan usia-usia anak yang memang stimulasinya kan luar biasa balik lagi ke permasalahan penculikan ini disini mungkin izinkan saya dari KPI untuk mengingatkan kembali kepada orang tua kita bersyukur Alhamdulillah kalau pagi ini ternyata sang anak dikembalikan oleh yang ingin menculik seperti itu nah artinya apa teknologi saat ini bisa untuk dijadikan sesuatu yang sangat positif dengan kemarin ada hadir di media sosial banyak sekali media sosial sampai juga gadget-gadget yang mem-broadcast berita itu nah ini ini kita pentingkan untuk membangun awareness membangun kepedulian masyarakat kita bahwa ternyata masyarakat kita bukan orang yang tidak peduli loh ternyata peduli mungkin masih ingat kasus Angelic ya kan nah kepedulian ini harus bisa dibangun dan dipupuk dan ini harus bisa ditangkap oleh pemerintah kita untuk menjadi satu networking yang bagus untuk pemerintah kita bahkan mungkin bisa mensupport pembuatan apps laporan dan sebagainya atau chat line seperti itu yang sudah saat ini sudah dari kementerian sosial sudah ada ya seperti itu itu yang paling utama yang kita sihuri ya baik ada yang bawaan terakhir Pak saya kira memang betul apa yang katakan oleh Bu Elinda tugas pemerintah memang tugas pemerintah tidak berarti bahwa apa namanya harus menggelontorkan biaya untuk tapi juga membangun regulasi regulasi untuk pembuatan public area mal dan lain sebagainya saya kira memang perlu ada diatur hal-hal apa yang harus disediakan oleh mal dan itu tidak harus berbayar ya jadi itu yang orang semua orang bisa lakukan itu termasuk tempat penitipan nah tempat bermain tapi tempat bermain yang betul-betul disitu tersedia yang serba lengkap ya tapi itu sebagai tanggung jawab sosial dari dari mal tadi harus sediakan dokter harus sediakan psikolog harus sediakan apa namanya pekerja sosialnya harus sediakan juga mungkin guru-guru ya jadi ini yang sebenarnya itu setiap saat ini kan bagian dari peer group ya bagaimana membangun peer group yang cerdas kreatif membangun karakter anak ke depan jadi anak-anak misalnya orang tua yang sibuk bekerja disitu secara perlahan-lahan dari hari ke hari terbangun karakternya yang baik di tempat-tempat karena ada yang mengawasi meskipun orang tua bekerja bukan hanya mengawasi tetapi juga mendidik anak itu jadi menggagas berperilaku yang baik yang memang sebagaimana yang diharapkan oleh ajasila dan orang-orang sifat kulit baik terima kasih kalau misalnya Marisa bisa sebulan sekali hadir juga senang banget masih anak-anak terima kasih banyak Mbak Erlindo dan juga Pak Erlangga tadi juga kepada Ibu Ermawati selama sekali lagi karena Sintia sudah ditemukan sempat hilang di hari Sabtu sejauh ini memang sang ibu belum bisa terlalu banyak mengajak berbicara anak untuk mengetahui apa yang terjadi selama berarti sekitar tiga hari ya tiga hari atau empat hari hilang semoga tentunya kita semua berharap bahwa tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Sintia informasi ini akan kami terus pantau untuk mengetahui kondisi terkini dari Sintia anak yang sudah ditemukan pagi ini berikutnya